selamat menikmati bagaimana cara memasukkan mode kendaraan ke dalam server 5M terlebih dahulu kita itu harus memiliki aplikasi yang bernama Openify kalian bisa menelod Openify itu di Google kalian tinggal cari saja di Google tapi sebelum gue memulai inti pembahasannya buat kalian yang belum klik tombol subscribe buruan dulu klik tombol subscribe nya dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska dan juga jangan lupa untuk kalian klik tombol like tombol jempol ke atas jika kalian menyukai video ini dan juga komen apapun yang kalian inginkan di bawah dan jika ada yang kalian kurang mengerti kalian bisa komen di bawah atau DM saya langsung di Discord Insya Allah jika saya tidak ada kesibukan di Relive saya akan merespon kalian dengan cepat ya dan share ke teman-teman kalian video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian oke brother-brother semua thank you buat kalian yang sudah men-support channel Angga Ariska sampai sejauh ini ya sampai gue bersemangat 45 bahkan lebih dari semangat 45 untuk selalu memberikan video-video terbaik gue untuk kalian pelajari oke guys jadi kita disini langsung membuka Google Chrome ya disini gue sudah membuka Google Chrome langsung gue ketikan disini openify GTA 5 kemudian kita enter dan disini otomatis yang paling atas ya kita mendownloadnya yang paling atas jangan yang di bawah yang di bawah juga bisa tapi kita langsung saja mendownload yang di atas ya oke disini langsung kita mengunduhnya atau mendownload nah jika muncul seperti ini kalian tekan keep saja oke Ovi setupnya sudah terdownload sekarang kita open saja Ovi setupnya oke disini ada pemilihan bahasa kita langsung pilih continue kemudian kita centang yang disini dan pilih continue lagi continue lagi disini kita akan mendownload file tambahan kita klik yes kita sedang mendownload oke sekarang kita penginstalan oke penginstalan kita sudah selesai untuk kotak dialog ini kita close saja kemudian Google Chrome nya kita minimize dan disini di desktop kita sudah muncul aplikasi tambahan yaitu openify ya jadi kita langsung membuka openify kita muncul kotak dialog seperti ini kita pilih yang GTA 5 versi Windows ya disini ada versi Xbox 360 PS3 dan juga PS4 berhubung kita akan memasukkan ke dalam server 5M yang bermain di Windows maka kita pilih yang Windows nah disini kita disuruh untuk memilih folder penyimpanan GTA 5 kita klik browse kemudian kita masuk ke folder GTA 5 ya contohnya nih misalkan kalian simpan GTA 5 nya dimana ini harus yang ori steam ya atau bisa juga yang bajakan tapi disini gue khususkan untuk yang ori steam disini gue masuk ke steam library kemudian steam apps kemudian common dan disini ada banyak file installan dari game steam kita pilih yang GTA 5 atau Grand Theft Auto 5 kalian cukup klik yang di folder luar saja tidak perlu dibuka foldernya oke klik yang disini contohnya kemudian select folder oke sudah muncul seperti ini kita klik continue continue lagi oke sekarang kita sedang mencari kunci encryption nya oke brother jadi open it file kita sudah terbuka dan sampai disini kita belum selesai kita harus membuka yang AC manager karena ada file yang harus kita install lagi oke kita klik saja AC manager nah disini kita harus menginstall yang AC loader dan juga open defy AC kita klik aja install oke sudah selesai kemudian install nah sampai disini kita sudah selesai untuk open defy nya kita close saja dulu close kita close ya dan sekarang kita balik ke google chrome nah disini kita akan memasukkan mode kendaraan seperti roda 2 dan juga roda 4 ya yang terlebih dahulu untuk kendaraan seperti pesawat dan juga lainnya akan gue upload di video selanjutnya oke kemudian kita langsung klik kendaraan nah disini akan muncul banyak sekali mode kendaraan terkhusus disini untuk kita memasukkan ke mode 5M kita harus memilih yang add-on ya yang ada tulisan add-on nya misalkan contoh seperti ini ya malda rx7 fd3s lhd kita klik kanan kemudian pilih yang new tab nah disini ada yang add-on tuning template dan animatif penjelasan dari add-on ini add-on itu berarti kita menambahkan kendaraan baru tanpa harus mereplace oke kemudian tuning tuning itu spare part untuk kendaraan yang kita masukkan ke dalam server 5M kita seperti misalkan spare part untuk bumper depan kemudian bumper samping bumper belakang dan juga spoiler dan lain-lainnya untuk template template itu kalau bahasa lainnya itu seperti livery atau stiker kendaraan jadi jika kalian lihat di nama file nya ada add-on tuning template dan juga animatif seperti ini maka itu berarti kalian itu memiliki file mode add-on tambahan dan juga spare part nya lengkap dan kalian bisa untuk mengkostum template atau livery kendaraan tersebut untuk animatif nya ini dia bervariasi ya bisa jadi animatif untuk spoiler atau animatif untuk membuka sesuatu apa gitu oke brother gue disini tidak mencontohkan yang Mazda RX-7 ini ya karena gue akan memasukkan mod 2 mod sekaligus yang akan gue masukkan ke dalam server Indoland roleplay ya nah oke sahabat jadi disini gue akan memasukkan 2 kendaraan yaitu 1 kendaraan motor atau roda 2 dan juga 1 lagi roda 4 ya atau mobil ya oke kita langsung mendownload file nya dulu yang kita butuhkan kita klik download atau unduh ya kemudian klik yang disini unduh dia di otomatis akan ke bawah dan kita masuk ke file 1 lagi kita klik juga unduh kemudian unduh lagi nah oke sahabat jadi kedua file tadi gue udah selesai mendownload dan sekarang kita langsung membukanya yang pertama gue buka dulu yang dodger charger nah kemudian disini ada addon, replace, screen, dan juga video kita tidak membahas dulu masalah tentang replace tapi kita membahas masalah addon ya oke kita klik addon nya kemudian ada 2 folder kita masuk ke folder mod terus update dan kemudian disini ada update rpf dan juga x64 kita buka lagi yang x64 nya kemudian dlcpax dan disini ada yang namanya z.j kemudian kita buka dan ada isi file yang namanya dlc.rpf jadi yang intinya kalian itu harus mencari file untuk addon nya itu yang berformat dlc.rpf jangan format yang lain ya oke sekarang kita balik ke folder z.j kemudian kita ekstrak ke dalam desktop aja ya oke sudah selesai untuk dodger chargernya kita close sekarang kita buka yang dinka.trust.police.back oke kemudian kita buka lagi dan disini dia ada folder pt.rush ya kita buka dan dia ada folder dlc.rpf berarti folder pt.rush ini yang akan kita ekstrak oke kita ekstrak oke sudah ter ekstrak dan disini dia ada truss.sigin1.png ini itu file untuk template ya atau livery nya untuk yang bisa kita edit ya jika kalian ingin mengedit atau membuat livery untuk si kendaraan tersebut ini kita close sekarang kita intinya membahas bagaimana cara memasukkan kendaraan ya kita tidak membahas bagaimana cara mengedit livery dan memasukkan livery itu lagi ke dalam file mode nya oke untuk winrar nya kita close sekarang kita masuk ke folder z.j nah disini masih ada file yang dlc.rpf kita buat folder baru namanya stream dan satu lagi namanya data ya oke untuk z.j nya kita close dulu dan kita buka yang pt.rush kita buat sama seperti tadi stream data nah sampai disini sekarang kita buka openify nya openify kemudian kita pilih windows nah setelah terbuka seperti ini kita langsung menuju ke folder folder mod ya jadi buat kalian yang belum ada folder mod nah kalian bisa klik kanan di gta 5 kemudian kalian pilih yang show in windows explorer dia akan otomatis masuk ke folder gta yang tadi itu kita pilih ya kemudian kalian masuk ke granddef auto 5 nah disini kalian buat folder baru yaitu namanya mod ataupun mod ya terserah kalian bebas nah jika kalian sudah membuat folder mod maka dia akan tampil seperti ini untuk mengedit file yang dlc.rpf ini kita harus klik dulu edit mode untuk mengaktifkannya jika kita tidak klik edit mode kita tidak akan bisa untuk mengotak-atik si dlc.rpf ini ya contohnya seperti ini kita drag dulu si dlc.rpf ini ke dalam openify nah kita tidak bisa ngedrag ya karena kita belum edit mode oke brother masih tanda silang ya nah sekarang kita aktifkan dulu edit mode kemudian kalian klik yes oke sekarang kita tarik lagi si dlc.rpf nya sudah bisa ya oke disini sudah bisa kita buka dlc.rpf nya content.xml dan juga setup2.xml ini kalian abaikan saja kemudian kalian masuk ke x64 kemudian kalian pilih yang levels kemudian gta5 vehicle kemudian kalian extract yang vehicle rpf nah disini akan muncul semuanya ini file yang kita butuhkan untuk kita masukkan ke dalam folder stream ini dan disini perlu kalian perhatikan ya untuk ytd nya ini jangan sampai lebih dari 15 kb jika lebih dari 15 kb dipastikan 100% tekstur mode kendaraan kalian itu akan terjadi crash atau ya teksturnya itu tidak bagus lah akan ada cacat di dalam server bagaimana cara ngefik nya itu nanti akan gue bahas di video selanjutnya dan yang kedua untuk yt nya juga harus kalian pastikan jangan lebih dari 15 kb jika dia lebih dari 15 kb dipastikan 100% ketika kalian men spawn kendaraan kalian ini itu tidak akan muncul atau tidak akan keluar di dalam server karena dia tidak mampu batas dari 5m sendiri itu maksimalnya itu 16 kb jadi jika lebih dari 16 kb itu akan terjadi crash atau ditolak tidak bisa masuk ke dalam server oke brother nah disini kita block semuanya kemudian kita drag saja dia ke dalam folder stream kemudian kita buka streamnya kita lihat apakah sudah terekstrak atau belum dan disini dia sudah terekstrak ya oke kita balik ke folder utama nah disini juga kita balik ke folder utama lagi nah sampai yang ada x64 dan juga common sekarang kita masuk ke bagian commonnya kemudian data nah disini kalian copykan yang charcol.meta carvration.meta dlc.meta kalian drag ke dalam folder data oke kemudian kalian buka juga yang level karena dia masih ada file metanya seperti vehicle meta oke kalian klik vehicle metanya kemudian drag ke data oke untuk mengekstrak file pth rushnya ini sudah selesai sekarang kita close dan openify nya kita balik ke folder utama kalian klik aja di mod dia akan balik otomatis ke folder utama disini sekarang kita buka yang z.j ya kita tarik yang dlc.rpf untuk z.j sebelumnya kalian harus pastikan dulu size nya ini 8542 jika kita memasukkan yang dlc.rpf pastikan yang ini harus terganti jika tidak terganti maka dlc.rpf yang kita drag ke sini berarti itu belum terbaca jika yang sekarang ini belum terganti contohnya seperti ini kita tarik yang dlc.rpf punya si z.j ya kemudian kita lepaskan di dalam openify nah dia otomatis terganti ya tidak seperti yang tadi oke kemudian langsung saja kita buka dlc.rpf nya ini ada seperti tadi ya kita buka dulu x64 kemudian level kita 5 vehicle kemudian z.j vehicle.rpf nah dia disini ada 3 file 2 file eft dan juga 1 ytd langsung kita drag ke dalam folder stream kemudian kita balik ke folder utama folder mode kemudian kita buka lagi dlc nya dan kita masuk ke bagian common kemudian data nah disini ada banyak ya car-car car version dlc handling shop vehicle z.doge content unlock kita drag ke dalam folder data kemudian level kita 5 vehicle metanya juga kita drag ke dalam data oke sekarang kita cek folder stream nya apakah sudah ter-extract semua oke ada 3 file ya sudah ter-extract semua datanya juga sudah complete ya jadi jika kalian ingin mengotak-atik untuk handling sebuah kendaraan itu kalian settingnya di bagian handling.meta ya oke untuk extract nya sudah selesai sekarang kita akan memasukkan 2 kendaraan ini ke dalam server kita oke kita block 2 folder nya kemudian kita cut kita masuk ke dalam folder server kita tutorial server data resource nah disini kita membuat folder baru yang namanya vehicle oke disini gue sudah membuat folder barunya namanya vehicle kemudian gue langsung masuk ke dalam folder ini dan gue pastekan disini ya oke untuk dlcrpf nya kita hapus dulu yang pthras juga kita hapus dulu nah untuk kedua folder pthras dan juga zdojo ini belum ada resource nya jadi kita akan membuat resource baru ya kita klik kanan kemudian pilih new dan kita pilih yang text document oke atau jika kalian memiliki mod gta yang sudah memiliki resource seperti ini ya resource.lua kalian tinggal copy saja kalian copy kemudian masuk ke dalam folder zdojo kalian pastekan disini gitu juga untuk yang pthras kalian pastekan di dalam sini atau jika kalian tidak tahu untuk mendapatkan isi di dalam file resource.lua itu seperti apa kalian bisa lihat sekarang nah inilah isi di dalam file resource.lua kalian bisa langsung stop video ini kemudian kalian ketikan yang ada di dalam resource.lua kalian implementasikan di dalam folder mod kalian kemudian kalian save dan akan jadi seperti ini ya jangan lupa ininya underscores nya itu dua ya oke jadi misalkan underscores nya itu ada dua seperti ini ini satu ini dua kemudian baru resource.lua jadi jika kalian sudah membuat file resource nya kalian close aja dan ini juga sudah fix sekarang kita buka yang server.cfg kita akan menambahkan juga dua folder tadi itu di dalam server.cfg ya oke disini kita masuk disini kita buat nama folder baru ya contohnya vehicle atau kendaraan jangan lupa tanda pagar di awal kendaraan karena ini tidak akan terbaca ya kemudian kita ketikan start kita copy nama folder kendaraannya seperti ini misalkan zdoge land copy pastekan di server.cfg itu juga dengan pth rush land copy start paste kemudian save nah disini kita tinggal menjalankan server nya pasti sudah bisa tapi kita belum bisa memiliki kendaraan tersebut karena kendaraan ini hanya bisa kita beli di car dealer cara memasukkan ke car dealer nya kita buka terlebih dahulu hd.sql kita kemudian masuk ke database server kita nah disini kita masuk ke bagian vehicle category kemudian data nah disini kita buat untuk kategori baru untuk kendaraan yang kita tambahkan misalkan klik disini tambah untuk name ini kalian ketikan saja import itu mempertandakan bahwasannya ini kendaraan import gitu ya untuk namanya bebas kalian mengisi nama apa import gitu oke jika kalian sudah membuat kategorinya sekarang kita masuk ke bagian vehicles nya nah di vehicles ini juga kita klik tambah kemudian untuk name ini kita kopikan yang nama masuk ke folder stream kemudian kita copy namanya yang charger 4 tanpa format yft atau ytd kita copy namanya kemudian balik ke database kita pastikan disini sorry ya disini nama itu nama kendaraannya berarti doje charger kemudian untuk modelnya itu kita pastikan yang namanya tadi itu charger 4 untuk price nya ini harganya jadi kalian bebas mau setting harga berapa misalkan 15 juta gitu nah untuk kategorinya kita masukkan yang import yang name ya bukan yang label oke guys kemudian kita masuk lagi ke folder mod yang satu lagi yaitu pthrush kemudian stream nah disini kita kopikan juga yang pol trust kita copy kemudian kita klik tambah lagi tesin namanya polisi biker oke kemudian disini kita pastikan nama file tadi kemudian untuk harganya sama 15 juta atau bebas kalian mengisi nama apa kemudian import oke sudah ter-save sekarang untuk database kita close dan disini kita akan memulai server kita kita akan melihat apakah kendaraan itu berhasil masuk ke dalam server atau tidak sebelumnya kita hapus dulu folder chat oke sekarang langsung kita mulai server kita oke server sudah berjalan kita minimize ini bisa kalian close bisa kalian minimize juga disini gua close aja sekarang kita buka 5M ya oke 5M kita sudah terbuka langsung F8 kemudian connect localhost enter oke disini pasti akan download 2 file baru lagi Oke kita langsung menuju ke dalam server kita Oke sahabat jadi kita sudah masuk di dalam server Berhubung kita seorang admin ataupun super admin Maka kita bisa mencoba mode kendaraan kita itu menggunakan fitur admin ya Kita cek dulu kode kendaraannya itu apa ya Oke gue buka dulu folder mode kendaraannya tadi gue lupa namanya Tutorial, server data, resource, kemudian vehicle, z.j, stream Oke Untuk men-spawn kendaraannya dengan fitur admin kita membutuhkan nama file ini ya Seperti z.j ini kodenya itu charge 4 Kita copy Kemudian kita masuk ke server Kalian bisa spawn melalui konsul F8 atau dari chat ya Car Kalau dari chat kalian jangan lupa untuk Mendahului dengan slash Kemudian car Spasi Nama file tadi Charge 4 Dan enter Kita cek di F8 Nah resource chat Nah dia berarti bisa untuk mendownload file kendaraan tersebut Oke untuk kendaraan z.j nya berhasil kita pasang ya Oke ini untuk kendaraan z.j nya atau dojo charger Sekarang kita coba untuk yang kendaraan polisi tadi Kita masuk lagi ke dalam folder vehicle Kemudian pthrush Stream Kemudian kita copy yang faultrush Oke Dari F8 Tanpa slash ya Car Pastikan nama file nya Oke brother Untuk kendaraan polisi roda 2 juga berhasil kita masukkan ke dalam server ya Sekarang kita coba apakah polisi ini bisa menghidupkan serene atau tidak Kita tekan tombol E Oke lampu klub klip nya bernyala Hmm untuk suaranya dia tidak muncul Itu pertanda ada terjadi kesalahan di kendaraan ini Oke untuk suaranya tidak ada ya Tidak ada sama sekali Oke kita akan mencoba melihat di bagian Vehicle ya Kalau bagian kehilangan suara ini kita coba di vehicle Kita buka vehicle metal nya Nah disini kita mencari yang namanya audio hasname ya Seperti ini Kita mencari yang ini ya Jadi disini ada terjadi kesalahan Gue akan mencoba memakai yang punya si Robocop Karena Robocop ini termasuk kendaraan polisi roda 2 juga ya Jadi dia sama Gue coba buka vehicle metal nya Kemudian disini ada audio name hasnya Itu FBI Kita copy saja Atau jika kalian Memiliki Kesalahan yang sama seperti ini Kalian tinggal mencari saja Audio name has dari kendaraan-kendaraan Ori bawaan GTA 5 Dan kalian buat seperti ini ya Oke seperti yang gue blok ini Oke Kemudian kita save Vehicle metal si PTH rush nya Kita balik ke server Gue mati brother Revive 1 Oke kita hilangkan dulu untuk kendaraan ini Oke gue masuk ke CMD Gue akan mencoba untuk Men restart ulang si Folder BTH rush ini ya PTH rush Dan enter Oke kita balik ke dalam server Dia sudah terdownload Sekarang kita coba Spawn kembali Nah jika dia masih belum muncul suaranya Itu dibutuhkan kalian harus Relog dari server kalian Baru kemudian kalian masuk Dan dipastikan otomatis Suara itu akan Terpasang Oke jadi disini gue gak Mungkin relog Gue akan mencoba masuk ke Card dealer ya Karena kita akan Melihat di Card dealer Apakah sudah ada Dua kendaraan ini Yang kita tambahkan Di database tadi itu Oke brother Kita langsung menuju ke Card dealer Oke di Card dealer Sampai bertemu di Card dealer Brother-brother semua Oke brother Jadi kita sudah berada di Card dealer Kita langsung masuk ke dalam Card dealer Oke kita masuk ke dalam menu ini Kita pencet Tombol E Nah disini ada Tambahan menu Yaitu import Di bagian 3 ya Di baris nomor 3 Itu ada namanya Doge Charger Nah ini dia Kemudian kita tekan tombol kanan Untuk polisi Biker juga Sudah Masuk di Card dealer Itu pertanda Mode kendaraan Yang kita masukkan ke dalam Server 5M kita itu Berhasil Oke brother Jadi Berakhir sampai disini dulu Video pada kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa Share ke teman-teman kalian Supaya ilmu kita Semakin Semakin meluas Ke Seantiru Indonesia Dan Wilayah manapun Saya Angga Ariska Mengucapkan terima kasih Buat kalian semua Yang sudah mensupport channel ini Akhir kata See you Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax